Kopassus, atau dulu dikenal sebagai RPKAD, pernah berduel melawan pasukan Gurka dan SAS pasukan elit Inggris. Saat itu Kopassus dikirim untuk menjalankan misi di hutan pedalaman Kalimantan pada konfrontasi dengan Malaysia. Tugas utama Kopassus adalah untuk melakukan operasi militer terhadap pasukan Malaysia dan sekutunya, terutama pasukan Gurka dan SAS dari Inggris, mengganggu dan menghentikan rencana pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris oleh Indonesia. Prajurit Kopassus berhadapan dengan pasukan Gurka dalam operasi Dwi Kora di awal tahun 1960-an di hutan lebat Kalimantan. Pasukan Gurka yang terkenal dengan kesadisannya tidak membuat ciut nyali prajurit Kopassus. Awalnya, bentuk konfrontasi melibatkan pasukan khusus itu disamarkan. Namun karena konflik semakin memanas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Malaysia mendapat bantuan pasukan Inggris dan turut membawa tentara bayaran Gurka.